Taukah teman, Sumatera Barat memiliki banyak hal unik yang belum diketahui oleh banyak orang Mulai dari segi budaya, adat, sosialnya, dan fakta unik lainnya Bahkan orang Sumatera Barat sendiri banyak juga yang tidak tahu tentang fakta-fakta unik Sumatera Barat Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang 7 fakta unik tentang Sumatera Barat Dan buat teman yang penasaran, tonton video sampai habis ya Namun, seperti biasa, sebelum kita tonton video sampai habis Kita ingat kekembali ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe Like dan komennya juga ya Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat Bantu kami untuk share video ini ke sosial media yang teman punya Agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi Dan selamat datang dari channel Kreatif Hamdi Tau kan teman, lagu Minang, Panik, Dewa, Kayu, Diurang adalah lagu bahasa derah dengan penonton terbanyak di Indonesia setelah lagunya Via Valen yang berjudul Sayang Hingga video ini dibikin, lagu tersebut telah ditonton sebanyak 100 juta penonton Video yang di-upload di channel Youtube RW Pro ini merupakan lagu Minang dengan penonton terbanyak sepanjang masa Lagu ini dinyanyikan oleh Fran featuring Fosona dan dicitapkan oleh Harusak Tanjung Nah dan juga teman, lagu ini sempat viral karena banyak pengguna TikTok menggunakan lagu ini sebagai back soundnya Ayo teman, mari kita dukung musisi-musisi Minang agar musik Minang bisa mendunia Taukah teman, pesawat digadui agar hasil bataran 12 kg sumbangan rakyat Sumatera Barat Nah pada awal kemerdekaan, pengembangan operasi penerbangan TNI AU membutuhkan angkutan udara yang kuat Maka saat itu pada Desember 1947, pemerintah Republik Indonesia membeli pesawat Afro Anson milik bangsawan Australia Nah pesawat ini dibeli dengan cara batar emas sebarat 12 kg sumbangan dari rakyat Sumatera Barat Pada 14 Desember 1947, pesawat terbang kembali dari Songkla ke Bukit Tinggi Namun sebelum ke Bukit Tinggi, Komodor Halim bermaksud mampir ke Singapura untuk menghubungi perwakilan RI dalam rangka pengadaan pesawat lainnya Nah sebelum sampai ke Singapura, RI 003 ini mengalami kecelakaan di Tanjung Hantu di Semenanjung Malaya karena cuaca buruk Kemungkinan besar RI 003 kecebur ke laut dengan membawa korban Opsir Iswah Yudi selaku pilot dan Komodor Muda Halim Perdana Kusuma sebagai satu-satunya penumpang Dan jenazah Komodor Muda Halim ditemukan terdampak di tepi pantai Monumen pesawat Afro Anson RI 003 terletak di Dengarigadui kecepatan teletang Kemang Kabupaten Agam ini berjarak 5 km dari kota Bukit Tinggi Merupakan bukti dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda Monumen pesawat Afro Anson RI 003 ini adalah pesawat ketiga milik pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh dari sumbangan masyarakat Minang Dengan syukarela menggibatkan perhiasan emas dan perat untuk memperjuangkan ke Dalotai Indonesia Teguh pesawat Afro Anson atau ikon dari Negeri Gadui sebagai tanda pada waktu pencajam Belanda dahulu ada Bandar Udara pernah berdiri di Negeri Gadui Kita masih dapat melihat bekas selandasan pada beberapa bagian di seberang jalan Teguh Afro Anson Taukah teman, Bandar Udara Internasional Minangkabau satu-satunya bandara dengan nama etnis Bandar Udara Internasional Minangkabau bisa disingkat BIM adalah Bandar Udara Betarap Internasional Utama di Provinsi Sumatera Barat Yang melayani penerbangan untuk kota Padang Bandara ini berjarak sekitar 23 km dari pusat kota Padang dan terletak di wilayah Tetaping, Kecematan Batang Anek Kabupaten Padang Priaman Bandar Udara Internasional Minangkabau mulai dibangun pada tahun 2002 Dan dioperasikan secara ponuh pada tanggal 22 Juli 2005 menggantikan Bandar Udara Tabing Pada tahun 2006, Bandar Udara ini ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai tempat embarkasi dan debarkasi haji Untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan sebagian Jambi Sejak 1 Januari 2012, jam operasional Bandara ini diperpanjang oleh PT. Akasapura 2 hingga 00 waktu Indonesia Barat Yang sebelumnya hanya dibuka hingga 21 waktu Indonesia Barat Bandar Udara Internasional Minangkabau ini dibangun sebagai pengganti Bandar Udara Tabing Yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dari segi keselamatan penerbangan setelah 34 tahun selamanya digunakan Pembangunan Bandara ini mulai dilakukan pada tahun 2021 dengan menghabiskan bayar sekitar 9,4 miliar rupiah Dengan 10% diantaranya atau sekitar 97,6 miliar rupiah Melupakan pinjam melunak dari Japan Bank International Corporation atau GICB Sedangkan untuk kontruksinya melibarkan kontraktor Shimizu dan Marubeni Jio dari Jepang Dan adik karya dari Indonesia Taukah teman tentang senjata tradisional Minangkabau yang ikut ke dunia adalah kerambit atau karambit? Itu adalah pisau kecil yang sengaja dirancang seperti cakar harimau dan disebut-sebut sebagai senjata paling mematikan di dunia Senjata ini mampu menyayat merobek anggota tubuh lawan dengan cepat dan tidak terdeteksi Diketahui zaman dulu mereka yang bertarung menggunakan kerambit akan dinilai pemberani Karena senjata tersebut dipakai untuk pertarungan jarak pendek Para pendekar Minang, terutama yang beraliran silat harimau sangat handal menggunakan kerambit Kerambit memiliki banyak kelebihan Selain bentuknya yang kecil dan mudah untuk disembunyikan, juga sulit dame lawan saat bertarung Saat bertarung, kerambit digunakan agar bisa menyerang lebih cepat Hingga saat ini, umumnya kerambit digunakan dalam seni beladiri Salah satunya pencak silat Seiring populernya seni beladiri pencak silat pada tahun 70-an, kerambit semakin populer Pencaknya pada tahun 2005 di mana beberapa perusahaan besar Amerika membuat pisau kerambit dalam jumlah yang banyak Namun kerambit yang tersebar di Indonesia memiliki nama dan bentuk berbeda dari kerambit Minang Pengguna kerambit dengan memasukkan jari tulunya ke dalam lubang bagian atas pegangan Sehingga lengkongan pisau mengarah ke depan dari bagian bawah ke kepalan Dikatakan banyak orang, penggunaan pisau ini cukup rumit Dan butuh pelatihan untuk dapat menggunakan sejata ini agar tidak melukai diri sendiri Taukah teman, sistem garis keturunan ibu atau maternial ternyata hanya dianud oleh 5 negara suku di dunia Yaitu suku Minang dari Indonesia, suku Perkampungan Dano Nyaya Afrika, suku Irokuis Indian Amerika, suku Negeri Sembilan Malaysia dan suku Babemba India Maternial adalah sistem di mana kedudukan perempuan penting dan tinggi dalam rumah tangga Sedangkan kedudukan pria diakui dan dihormati Taukah teman, Kabupaten Agam Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki wisata terlengkap di Sumatera Barat Coba sebutkan jenis wisata yang ada Nah, semuanya ada di Kabupaten Agam Agam mempunyai wisata laut seperti Pantai Tiku Wisata danau seperti Danau Maninjau Wisata gunung seperti Gunung Singalan Daun Rapi Wisata ngarai Wisata puncak Wisata kuliner Wisata religi Wisata sejarah Dan masih banyak wisata lainnya yang ada di Kabupaten Agam Kabupaten Agam dengan luas wilayah sekitar 2.232,30 km persegi ini memiliki 16 kecematan dan 82 negari Dengan banyak wisata yang ada di Kabupaten Agam, tentunya potensi wisatanya bisa lebih maju lagi Gimana menurut teman? Taukah teman, Danau Singkarat ternyata pernah terjadi tsunami Dikutik dari padangkita.com Pada hari Senin 28 Juni 1926 Sekitar pukul 10 waktu disebabkan wilayah Sumatera Barat Atau Sumba diguncang gempa tektonik yang sangat kuat Gempa ini di kalangan masyarakat Minang lebih dikenal sebagai dengan sebutan gempa padang panjang Walaupun sebenarnya pusat gempa bumi berada di sekitar Danau Singkara Begitu dasarnya gempa tersebut Orang-orang tua Saisu yang lahir pada masa itu Lebih suka menyebutkan tahun lahirnya dengan sebutan Dan lahirnya waktu gampu padang panjang Gempa bumi yang terjadi pada 95 tahun yang lalu silam Terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Dengan magnetido 6,5 skala liter Tiga jam setelah gempa pertama Terjadi lagi gempa bumi signifikan dengan magnetido 6,7 skala liter Setelah itu rangkaian gempa susulan terjadi beriringan selama sekitar satu minggu Dampak dari gempa padang panjang ini menyebabkan lebih dari 350 orang meninggal di dunia Ribu rumah robo ada rusak berat Longsor di beberapa tempat Sehingga menyebabkan rata tapi melengkung Serta terjadi rengka tanah di daerah padang panjang Kubu Karambea dan Simabur Di balik dahsyatnya gempa padang panjang ini Tidak banyak yang tahu jika gempa bumi ini juga menyebabkan tsunami di Denau Singkara Gelombang tsunami ini dibangkirkan oleh penurunan permukaan tanah Di sebagian selatan Denau Singkara Di beberapa tempat penurunan permukaan tanah bisa mencapai 10 meter dan penurunan secara tiba-tiba ini menyebabkan gelombang tsunami yang menjalar dari bagian selatan danau menuju bagian utara danau yang ditempuh dalam waktu 10 menit Jika dipikirkan jarak yang ditempuh tsunami dari bagian selatan danau menuju bagian utara danau adalah 20,57 km Maka kecepatan tsunami yang menjalar dari Denau Singkara kala itu dipikirkan mencapai 122 km per jam Harian suara Koto Gedang pada tanggal 7 Juli 1926 menceritakan air danau tumpah membajari wilayah sekitar danau yang menyebabkan korban jiwa Tidak diketahui berapa ketinggian maksimum dan luas wilayah berdampak yang disebabkan oleh gelombang tsunami ini Karena ketika itu ilmu kegempaan dan tsunami belum sehebat sekarang Nah itu dia teman, video tentang 7 fakta menarik tentang Sumatera Barat Gimana pendapat teman? Tulis di kolom komentar ya Dan sebelum kita close videonya seperti biasa, kita ingatkan kembali ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe dan like komennya Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu untuk share social media yang teman punya Agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Minangkabau akan semakin luas lagi Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia Bye-bye